Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan pagi kali ini Kita akan memperbaiki TV Sony 32 in dengan kerusakan Berkedip-kedip ya Nah sebelumnya kita Lihat-lihat dulu ya lokasinya Ini saya tepatnya Berada di Villa Kalista Yang berada di Jalan Dayak Pangalengan Tepatnya di Cikalong ya Ini suasananya Di Villa ini cukup Adem sekali ya Kita lihat-lihat Suasananya cukup Bikin suasana hati tenang ya Kalau berada di sini Saya merasa Betah kalau tinggal di sini Adem Jauh dari orang-orang ya Nah kita akan Lihat di bagian dalamnya ya Sebelum kita Memperbaiki TV Kita Lihat-lihat dulu ya Ini ada kolam renangnya juga Nah ini Pemiliknya Lagi nonton ya Nah ini Suasana di dalamnya Seperti ini ya kawan Cukup adem sekali ini Lokasinya Sangat tenang Bikin hati Nyaman ya Kalau di sini Oke sahabat ajar elektronik Kita lanjut Karena tadi kita sudah Lihat-lihat Di area Luar ya Nah kita lanjut Untuk memperbaiki Tipis Sony ini Yang Tadi kita sudah sebutkan Dan kita akan Tes dulu ya Kita akan buka Terlebih dahulu Karena kerusakannya Hidup mati Hidup mati ya Biasanya Kerusakan Seperti ini Protect Dari Backlit ya Kerusakan Seperti ini Biasanya Backlit ada yang mati Nah oke Sahabat Kita Tes ya Kita nyalakan Apakah Kerusakannya Seperti yang disebutkan Tadi atau Lain lagi ya Nah seperti ini ya Dia mau hidup Kemudian mati lagi Dan Hidup lagi Dan begitu seterusnya Biasanya ini disebabkan Karena Light backlit Ada yang putus ya Di dalam Nah kita akan Langsung Cek Untuk Backlitnya ya Dengan Tester backlit ya Kita cek Satu-satu Apakah Lightnya Mengalami kerusakan Dan biasanya Yang sering Saya jumpai Kerusakan seperti ini Light Ada yang putus ya Biasanya Satu Sampai Lima Light ya Yang putusnya Nah Kita akan Tes satu-satu ya Untuk Jalur Backlit Nah ini 21 volt ya 21 volt ya Di Jalur satu Ini ada Empat LED Ya Empat Jalur LED Jadi kita cek Satu-satu ya Nah ini Nah ini ada yang 18,3 volt ya Nah ini ada yang 18,3 volt ya Biasanya untuk inverter jenis Sony ini Sony ini Biasanya Kalau LED-nya ada yang mati Biasanya langsung protect ya Nah ini Berarti ada Dua Jalur ya Yang rusaknya Nah oke Sahabat Kita lanjut Untuk Membongkar Layarnya ya Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang matinya tiga ya. Nah, yang atas bagus. Bagus juga ya. Berarti yang rusak yang bawah ya, dua jalur. Dan nanti kita akan ganti semuanya. Karena kerusakan seperti ini untuk LED Sony biasanya kalau diganti satuan biasanya tidak tahan lama ya. Paling kuat. Sebentar ya. Saya sering kerusakan seperti ini. Saya langsung mengganti semuanya. Karena kalau tidak diganti akan cepat rusak lagi ya. Nah, kita cek-cek kembali. Dan hasilnya masih sama ya. Disini ada tiga ya. Tiga lampu yang mati untuk jalur kedua dari bawah. Oke, sahabat ajaran elektronik. Pergantian LED-nya sudah tadi ya. Kita ganti dengan memory. Dan kita akan langsung untuk mematikan dulu fin protect-nya ya. Nah, disini di pin 31 ada kapasitor ya. Nah, kapasitor ini nanti kita akan buka. Dan setelah itu kita akan ganti dengan R10 kilo ya. Next, kita akan buka. Terima kasih telah menonton. Oke, kita telah selesai ya. Untuk membuka dan mengelupas jalurnya. Dan kita akan pasang R10 kilo ya. Ini saya bawa untuk R-nya. 10 kilo SMD. Nah, kita akan pasang di pin 31 ya. Pin protect-nya. Ini menggunakan ICBD9397. Dengan pin protect-nya pin 31 ya. Oke, sahabat ajaran. Kita akan langsung pasang soket ke backlit-nya. Dan tadi sudah kita pasang R10 kilo di pin 31 ICBD9397 ya. Pin protect-nya ada di pin 31 ya. Dengan menjumper R10 kilo ke ground. Nah, ini untuk IC-nya. IC driver backlit-nya. Dan next, kita akan cek ke depan ya. Kita akan nyalakan. Apakah sudah menyala atau belum ya. Nah, kita lihat. Sony sudah keluar. Nah, gambarnya sudah keluar ya. Alhamdulillah. Berarti TV sudah mulai normal ya. Sudah tidak protect lagi. Dibesarkan volume. Dicobain dibesarkan volume. Dikecilkan juga. Sudah tidak ada. Nah, kita coba pindahkan. Sudah normal ya, kawan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax